Kasih tepuk tangan untuk kita semua Baik, hari ini kita sangat berbahagia Karena warna merah mendominan berada di lapangan SMA Negeri 12 Semarang Baik, agenda hari ini yang pertama kita adalah melakukan senang bersama Silahkan kelas 10-2 untuk berpindah tempat di posisi depan panggung Siap, siap, go Hadap, kiri, go Ibu Hinta menuju ke panggung untuk memberikan motivasi Ya, perhatikan semuanya, rentangkan ke dua tangan Silahkan Tidak mudah ya Ini sebagai contoh di jam 12 malam Sudah jam 7-11 Masih jalan ke sana kemarin Masih menuju lapangan Ya, beberapa siswa berjalan menuju lapangan untuk mengikuti beli ini pagi-pagi, pagi-pagi pakaian merah-merah, jilbabnya hitam Selamat pagi-pagi, pagi-pagi pakaian merah-merah, jilbabnya hitam Ini beberapa anak menuju ke lapangan ya, pagi-pagi pakaian olahraga, ini merah-merah, kebetulan ya Cowok-cowok kelas 10 juga baru masuk ke lapangan Pakaian-pakaian training, ada nomor dadanya ya Satrio baru lewat, Satrio ya Masih jalan luyuh menuju lapangan, mungkin kurang tidur Ini beberapa siswa putri, putra yang akan profil pelajar Pancasila ini dari ketika Masih jalan luyuh, karena semalam bergadang mungkin anak kelas 10 menuju lapangan ya Nah ini menuju lapangan, ini cowok-cowok menuju lapangan, menuju P5 Nah ini, 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 ya, ya Nah ada yang balik, mau ke belakang dulu katanya ini Tiga langkah ke depan, jalan Nah ini, anak-anak perlu diberi pengarahan ya Dua langkah ke depan, jalan Melaksanakan kegiatan seperti yang diharapkan Contoh pagi ini Siap ke, hadap kiri, ke Rentangkan kedua tangan ke kiri, ke Perlu diberi apa-apa seperti PPP ini Nah ini, contohnya Ya Itu Ya Geser ke kiri Geser ke kiri Nah prosesi P5 Desima 12 Tenang pagi, di hari ketiga ini Itu disaksikan oleh ibu kepala sekolah kita ini Ya Lima orang silahkan naik di panggung Ya lima orang silahkan naik di panggung Yuk Dipimpin hadis Ya perhatikan semuanya Saya ulangi lagi Siop Gak Rentangkan kedua tangan ke kiri Gak Mohon bapak ibu guru pendamping Untuk bisa Membantu Membariskan anak-anak Yang berada di sebelah timur itu masih Bergerobel Ya Perhatikan Silahkan Silahkan Baik kan anakku yang saya cintai Sebelum kita melaksanakan kegiatan Senam pagi bersama ya Dari Jumat senam pagi Sebelum kalian Melaksanakan kegiatan Sebelum kita mulai ada sepatah dua kata Dari ibu kepala SMA Negeri Dewa Semarang Pada beliau ibu indah Kami persilahkan Selamat pagi 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 Luar biasa Tetap semangat Mandara Selamat pagi 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 Luar biasa Tetap semangat Mandara Syukur Alhamdulillah Pagi hari ini Kita bisa bertemu lagi Dalam Acara P5 Nyapa kalian saja Dan Semoga Pelaksanaan P5 Terus Sukses Lancar Sebelumnya Saya pengen tahu Yang di atas Panggung ini 15 orang Apakah kalian bisa Pocok-pocok semua Betul Ya Jadi Anak-anak Ibu Bapak guru Pagi hari ini Kalian Akan Melaksanakan Senam Anak-anak Akan Senam Kemudian Nanti Dilanjut Dengan Pocok-pocok Oke Masus Ya Selamat Melaksanakan Program Penguatan Pelajar Pancasila Program Program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sebelumnya Marilah Bersama-sama Kita menundukkan Kepala Agar Apa yang Akan kita Lakukan Hari ini Mendapat Ridonya Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Berdoa Mulai Selesai Monggo Pak Waslam Dilanjut Senam Yang akan Dipimpin oleh Siapa Mbak Handis Dia latihan Siapa tahu Nanti Lulus Dari sini Salah satu Aktifitasnya Adalah Pelatih Senam Kebetulan Untuk Kita Selamat 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 menikmati 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 ayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati ada selamat menikmati yuk selamat menikmati 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 Hai eh ada ujungnya yang diruncingkan dan diberi uliran biar tanahnya cepat pergerus sehingga bisa dilubangi dengan cepat panjangnya ya sekitar satu metran karena kita di lingkungan SMA Negeri 12 maka sampah yang ada di SMA 12 yang kita gunakan untuk membuat komposting nanti hari ini kalau kasih kurang bagaimana besok Senin besok Senin kamu bisa lagi ya dimasukkan Selasa juga begitu ya Selasa mengisi itu dulu mengisi komposting dulu pagi sampai penuh dari daun bisa dari sampah dari kantin atau dari bakal-bakal makanan kalian dan sisanya bisa masukkan di sana sampai penuh ya saya sudah berusaha menemui Bapak Ketua Projek Penguatan Profil Pelajar Bantasila SMA 12 Semarang yaitu Pak Bukuri hari ketiga ini bisa dijelaskan apa yang harus dikerjakan anak-anak ini Pak Bukuri baik terima kasih pada hari ketiga ini ini anak-anak mulai memasukkan sampah organik ke lubang biopori yang sudah disiapkan harapannya sampah itu berada dari berasal dari lingkungan SMA Negeri 12 Semarang target akhir setelah terbuatnya ada lubang sampah berupa biopori SMA 12 nanti tidak mengeluarkan sampah jadi sampah yang dari SMA 12 kita kelola sendiri sehingga harapannya tidak menjadi beban di TPA Jati Barat untuk hari ini agar nanti para pemirsa bisa melihat lebih rinci Pak Bukuri saya temani untuk keliling ya melihat anak-anak mengambil sampah memasukkannya juga mengelolanya begitu jam berapa bisa nanti akan dimulai jam 9 kosong-kosong diawali dengan mengambil sampah organik dari halaman SMA Negeri 12 Semarang berjumlah 420 siswa akan memungut sampah sampai belakang kantin selanjutnya dimasukkan di lubang biopori ini ngomong-ngomong Pak Bu kemarin saya sempat lihat jumlah bioporinya itu sekitar 30-an kelihatannya ya 72 lubang biopori untuk saat ini kita lihat nanti Pak Bukuri sampai melihat anak-anak masukkan sampah di situ ya jangan lupa saya dikabari nanti siap nanti jam 9 akan segera dimulai sukses Pak Bukuri terima kasih terima kasih lihat Pak Bukuri sedang apa ini Pak Bukuri ini mendampingi anak-anak yang mengambil mengumpulkan sampah organik kayaknya ya Yuk kita sampai jalan sampai jalan sampai jalan ya di sana ya sampai sampai jumpa masukkan di diubang biopori ini ya 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 ini ya sampai ya Oh betul-betul anak-anak juga nyapu juga terus sampahnya diambil gitu ya hanya sampah daun saja berarti ini organik organik ya jadi bisa daun bisa sisa-sisa makanan bisa makanan gitu ya 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 tidak diperbolehkan sampah anorganik masuk di lubang ya ya ini angkat-angkat apa ini 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 sedang membuka tutup Oh ya ya yang nantinya akan dimasuki sampah organik bisa dibuka sedikit menutupnya dibuka tutupnya nah ini ya oke oke sudah tidak nanti dimasukin tempat dimasukin sampah Oh nyari-nyari akan cari tempat setelah anak menemukan sampah organik kita akan lihat bagaimana memasukkannya di lubang biur oke kita kemana lagi ini ini sambil menunggu anak-anak mengumpulkan sampah Oke kita lihat di ikan nih dengan Pak Bukhori di depan masjid ini ya tapi belum jadi masjidnya kita ketemu dengan berapa lisa nah ini contoh ini nah 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 ini contoh daun apa ini daun apa ini sampah organik sampah organik ya oke ya ini sama juga ini organik ya kita lihat di kantin ini wah anak-anak sergeb ini nah bersih kelihatannya hari ini nih mamut sangpah organik ya 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 memang di sekolah kita ini banyak tanamannya ya sehingga jauhnya itu ya kering jatuh bisa dimanfaatkan begitu untuk kompos semua membawa semua ya harapannya ini Pak ini ini sedang mengambil sampah ini ya ini 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 di parkiran berarti ya di parkiran ini di parkiran betul-betul nih nanti semuanya bisa bergerak seperti ini nah sesuai dengan peraturan wali kota Semarang ya Gunung Padis dan Mijen adalah Sabu Iju kota Semarang oke harapannya biopori bermanfaat dengan baik kota Semarang bebas dari banjir dan yang lebih penting lagi TPA jadi barang tidak meludak sampahnya Oke kita lihat lagi ini di tempat parkir tempat parkir ya tempat parkir ya semuanya ini nih pastik membawa tempat untuk mengumpulkan sampah organik ya berkali ini Wah ternyata di tempat parkir banyak ini Pak Bukori ya karena banyak pohonnya mungkin ya nah pohon-pohonnya biopori jadi kegiatannya adalah memasukkan sampah nah itu semuanya merah-merah merah-merah ini ya ini kelihatannya di sekitar Madulanceng ya ini juga ada Madulanceng produk SMA 12 ya sini ini ini ya kita lewat Taman Madulanceng ini ya lihat anak-anak yang sedang nah ini contohnya nah ini kelas berapa ini Pak Bu oh ya ya banyak sekali ini anak-anak ini luar biasa rajin sekali anak-anak sadar akan semua ini ya ya ini Taman kita Pak Bukori satu-satunya ya Wow ini Madulanceng berapa kotaknya Pak Bu ini kotaknya ada 30 kotak 30 bisa dikembangkan lagi jadi kalau bisa dipisah menjadi beberapa mungkin bisa jadi 50 dan sebagainya ini sini sini nah ini ini bisa dibawa cara ini ya 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 ini apa yang sedang kamu kerjakan ini saya mengambil sampah-sampah ini dalam organik untuk membuat organik membuat organik setelah ini dimasukkan dimana ke dalam biopori yang sudah kita bulan oke di depan kelas IPS 5-12 nanti setelah ini kalau banget ya baik luar biasa ada berapa anak ini ini di sini Pak Bu ini rame banget kelihatannya ada sekitar 30 anak ke mana ya 30 Oh ini ya Wah jadi bersih nih sampah dari daun-daun pohon diambil anak-anak untuk kompos ini kelihatannya sudah 30 tahun ya kita tidak seperti ini ya ya sudah lama sejak pandemi itu lama sekali tidak melihat-lihat sampahnya seperti apa lebih banyak seperti apa ya kita kesana lagi ya Pak Bu wadih rawatlah aku supaya tumbuh juga kita kesana kita buka dulu luar biasa kelas berapa ini ya Pak Bu ya 10 luar biasa luar biasa betul-biasa betul-betul di depan di depan kelas berapa ini Pak Bu saya sampai lupa kelasnya ini di depan 12 bahasa ya betul-betul ya kolam apa ini kolam apa ini Pak Bu ini Oh iya banyak ikannya ini ya Wah luar biasa mungkin Wah ini baru ember juga ini anak-anak ini untuk tempat sampah organik sampah organik juga oke Pak Bu kita kemana lagi ini kita keliling di lorong-lorong sekolah ini dengan Pak Bukhori ketua proyek oke 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 kita mau ke sana dulu atau ke kiri enaknya ini mana Pak Bu kiri ya ini ada Pak guru Pak Andang wakil wakil syarpra dan pak karyono taburi kulom juga sedang menunggu anak-anak bagaimana menurut Pak Andang kapan kegiatan anak-anak hari ini sangat bagus karena adanya apa pengambilan sampah ya sebaik organik yang akan bergabung anak paling jauh memberi penanamannya jadi tetap kebersihan ya kebersihan lingkungan tersebut lumayan dan juga anak peduli karena beliau adalah guru geografi ini sangat inteng sekali terhadap lingkungan kita lingkungan kita Pak karyono bagi guru geografi ketujuan anak-anak hari ini Wah sangat luar biasa bermanfaat sekali karena memang tujuhnya adalah untuk bersari lingkungan atau ya adanya kegiatan ini satu sisi bisa untuk menjaga ketersediaan air sisi yang lain bisa untuk menjaga tingkat kesimpulan tanahnya makasih dua manfaatnya Pak Agung biopori menjaga ketersediaan air dan bisa mengolah sampah organik luar biasa kita kembali lagi ini lubangnya ya 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 lubangnya ini juga ada yang nyapu di sini nih ini sekarang ini ya ini wah ini cowok-cowok juga pintar nyapu ini saya menghenti Pak Bukori keliling sekolah seluruh lorong-lorong kita lihat bagaimana sepak terjangan anak-anak ya pagi ini setelah tadi senam kelihatannya itu semangat ya senamnya itu ini juga ada ya kamu sampai ya luar biasa Pak Bukori ini salah satu kegiatan siswa yaitu mengambil sampah organik 10 berapa ini kita lihat lubangnya ya ya 12 ya kita lihat nah kita ke-12 ini ya ini sampah organik kita ikuti Pak Bukori di lubang biopori di sini depan musyola ya kelihatannya ya ini sini sini ini lubangnya ini lubangnya ini oke 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 silahkan disitu Pak Bukori sebagai pembronya bisa anak-anak memasukkan sampah organik ke lubang biopori ya 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 jadi dari sampahnya itu dimasukkan sampahnya dimasukkan kita lihat lubangnya itu dalamnya satu meter Pak Bukori terlihat satu meter ini lah ternyata kurang Pak Bu ini ya nanti ini akan salah selama satu minggu Pak Buk satu minggu sampah-sampah anak-anak akan mengambil sampah di lingkungan sekitar lingkungan sampah 12 selama satu minggu dimasukkan di lubang ini dan nantinya kita bekerjasama dengan program studi teknik lingkungan undik yang berbukas untuk mengevaluasi apakah sampah ini sudah bisa digunakan atau belum hari apa kira-kira Pak Buni satu minggu hari Kamis Oke kita lihat bersama hari Kamis minggu depan eh kelihatannya tanggal merah Pak Bu besok nggak apa-apa ya mereka tetap bekerja Oke yang sebelah sana kita lihat ini ada yang lagi yang disini Pak Bini Aduh ini mau ngisi Pak Bung ini kita lihat ya kita lihat nih ini tasnya gede banget ya luar biasa itu sudah dampak sampah organik langsung dimasukkan dimasukkannya di lubangnya nggak boleh ada plastik ya nggak boleh ada plastik itu pastikan bahwa sampah yang masuk di sini tidak ada sampah anorganik indikasinya kalau ada sampah anorganik nanti setelah diuji di lab teknik lingkungan sampahnya tidak jadi Oke kita lihat Pak Bu luar biasa anak-anak pagi ini setelah senam jadi semangin masukkan sampah ini wah ada kembang-kembangnya juga itu ada buahnya lah kita masukkan ya ya ini kelas puluh juga ya boleh oh ya belimbing ini juga bisa nih belimbing ya belimbing dan ini boleh hari ini bajunya merah-merah ini Oh ya SMA 12 menjadi berwarna merah hari ini terima kasih kelas sepuluh dua ini ya luar biasa ini pekerja sama ini Pak jadi salah satu nilai dari proses P5 adalah gortong royong bersama dimasukkan bersama bersama Gimana Pak Bu kita cukup sekian dulu atau lanjut lagi nanti dilanjut lagi Oke nanti dikabari Pak Bu ya siap Oke semangat terima kasih